Hai, gak merapa ya hari ini? Hai, oke pertama-tama kita harus tau dulu apa itu perfeksionis Perfeksionis adalah orang yang pengen segalanya itu sempurna Mereka itu tipe orang yang kalon jarang lambi itu sempaknya harus dipisah jauh dari koloni yang lain Atau gulangan orang yang makan bubur, gak diaduk, dan gak pernah mata uang secara jungkir balik dengan para pahlawan yang freestyle seperti ini Semuanya itu harus rapi Nah, apakah aku itu termasuk perfeksionis? Oh, tentu saja tidak Karena aku hanyalah manusia goa careless alias ceroboh seakar PDW dan gampang sekali memaklumi sesuatu Di video kali ini, aku mau cerita tentang pengalaman pertamaku Seorang careless person melayani customer yang perfeksionis Pasti kalian para kuli komis juga pernah ketemu sama customer seperti ini kan Kemudian dicekoi jutaan revisi dalam satu hari Jadi, pagi-pagi masih sekitar jam 7 Dimana aku masih molak-malik gak jelas di kasurku bercosplay menjadi ulat bulu Dan bahkan ayamku yang gak perfeksionis itu juga belum kuruk-kuruk Mika nge-DM aku, Pren Udah keliatan banget kan kalau dia itu perfeksionis Pesen komis di pagi hari Bukan seperti beberapa dari kita yang pesen komis itu maghrib-maghrib atau tengah malam Yang mana itu sangat mengganggu gender word dalam upacara pembakaran singkongnya Mika mau komis bust up dan referensinya itu sangat amat mendetail Jadinya aku seneng karena gak perlu bingung-bingung mikir pose atau desain yang lainnya Aduh, endut banget gemes Udolnya ketutupan Awalnya aku mikir komis kali ini bakalan gampang banget karena pose-nya simple dan referensinya jelas Sama sekali gak ada hal yang neko-neko dari keinginannya Jadi, malam itu aku semangat banget buat cepet-cepet nge-sketch Tapi ternyata, jedar Aku kehujanan revisi, Pren Oke, ini pengalaman pertama aku ditempeleng dunia revisi Jadi, aku melu banget gila Lihat ini Banyak banget bagian dari sketch aku yang gak sesuai sama keinginan dia Kenapa ya, kok saat itu begitu ngawut gitu loh Rihanna ngawutan Maafin aku ya Mika karena telah bikin kamu repot-repot Menunjukin mana aja yang salah dari sketch saya bonyok ini Oke, mana aja nih yang perlu direvisi Telinganya jangan dipikin olep Mulutnya dibuka dikit Bratnya disobek dikit Sama lengan jaketnya digulung Oh, ada lagi Matanya agak sayuh Makasih Hah? Ada lagi? Tambahin bulu mata satu helai Terima kasih sudah melayani keperfeksionisanku Tidak apa-apa, Mika Sudah sewajarnya kami memberikan pelayanan 100% kepada anda Titahmu adalah cuanku Apakah revisinya udah selesai? Ancerin itu sih ada lagi Crop topnya segini aja Oh, jadi itu Jadi Itu tadi crop top toh Kukirap Apa yang terjadi denganku? Oke, setelah kehujanan jutaan revisi Aku gak mau mempermalukan diriku lagi, Brent Kualitas gambarku menunjukkan kualitas harga diriku Jadi aku harus memperbaiki sketch aku tadi sebagus mungkin Sesuai mungkin dengan kemauan beliaunya Mika Tatak air Tatak air Kayaknya udah deh Telinganya udah nul Mata udah sayu Ada tambahan bulu mata Lambik kebuka dikit Udah jadi crop top Ini Terus ini Kayaknya udah Mari coba kita perlihatkan pada beliaunya Mika Silahkan kalau mau revisi lagi Sedang berharap agar tidak ada revisi lanjutan Ancerin Ya juga sih ya Tangannya bagusan gini sih Tapi kenapa aku gambarnya lurus? Aku kayak jenglot ya tadi Mencoba membela diri Oke, ayo kita benerin tangannya ya, Brent Celing Udah kenyot Ada lagi, Brent Alisnya agak dilusin ya, Brent Allah babar Katanya dia agak bingung juga sih Mau kasih ekspresi yang kayak gimana Pengennya nunjukin sisi tegas Keren Baik hati Tapi gak polos Gak polos Aku juga agak gak mudeng sih Sama ekspresi yang ngikok kayak gitu Pokoknya dia minta alisnya diluesin kan Nyoh, tak luwes nih Dan ternyata dia lebih milih art yang alisnya belum direvisi, Brent Mungkin karena kelihatan lebih tegas Dan yeay Akhirnya revisinya udah selesai Karena Mika amat sangat perfeksionis Aku perlu kehati-hatian ekstra dalam garap kemisnya Takut kena revisi lagi, Brent Leontinnya harus kenyot Dan sekarang Kita masuk bagian buba Gimana ya ini nge-shadingnya Ini pasti gara-gara akhir-akhir ini Aku kebanyakan gambar karakter triplek Jadinya kawasan perbubaanku itu Menurun drastis ke tingkat yang tidak sewajarnya Wah, ini gak bisa dibiarin ini Aduh, tapi gimana ya Di saat seperti inilah Kita harus tanya ke orang yang berpengalaman, Brent Untung aja aku punya temen spesialis buba Yang udah lama berkecimpung di dunia perbubaan Dan sangat amat bisa diandalkan Jangan lupa kalau mau berguru itu harus pakai attitude Bentar, aku kasih contoh Yeay, beliau ini sungguh baik hati Dia ngasih aku dua opsi shading Yang simple banget sama yang sedikit lebih rumit Dan tentu saja aku pilih yang ini Karena kelihatan lebih kenyot Thank you, Gong Dan jadilah art komis yang penuh cobaan ini Uh, tinggal kirim Terima kasih telah memesan Dan selamat menikmati hidangan gepeng Dalam melayani customer Tetap ingat aja ya Kalau kita itu harus menempatkan mereka Di posisi tertinggi Sedangkan posisi kita itu Hanyalah melayani keinginan mereka Rajanya adalah mereka Bukan kita Semoga kalian gak masuk angin Makasih udah nonton Jangan lupa subscribe Biar aku bersama kalian Terima kasih telah Terima kasih telah